Oke, thank you. Dia maja penikah sih sebenarnya kalau aku tuh, kan kita harus menilai orang dulu ya walaupun aku cinta-cinta buta gitu, tapi kan tetap aku harus lihat dulu dia calon ayah dari anak-anakku kan nanti, karena kan dia harus bisa membimbing kayak gitu, tapi kan aku kayak selama 6 bulan ini nunggu kedewasaan dia, nunggu dia tuh gak ngampekan gitu, tapi kan yang pas kemarin marahnya kok meledak ya gitu, aku pikir dia bisa nahan, bisa nahan emosi kayak gitu, kalau bermotong tuh nanti gimana? Aku takutnya tuh nih, kalau aku menikah sama dia, aku tuh bentar-bentar ngomong kata cerai atau kata tawah, kan kalau secara agama itu aku bisa gitu, kan gak bisa, makanya aku kayak nunggu dia walaupun dia tuh dari awal juga ngegas nikah kayak gitu Tapi dengan kejadian ini ya mau bikin saya marah yang dapat dijerit? Iya, kalau misalkan dari apa ya namanya itu, kalau misalkan gara-gara perubahan sikap dia, kan sikap dia berubah apakah ada cewek lain di luar sana Kalau memang ada, kalau memang ada siapapun di luar sana yang mempunyai bukti autentik minimal 3 foto, dia bersama cewek, aku kasih 60 juta gitu Bukan aku mau nyombongkan uangnya, tapi aku kayak mulai ngerasa depresi sih, lebih ke depresi, karena kan aku selama 6 bulan ngejalanin hubungan yang diputusin Dan pastinya tuh, kayak aku tuh coba buat, eh, memahami dia, cuman ya hasilnya kayak gini di 6 bulan gitu Tapi saat ini mesti komunikasi ya sama cewek? Ya itu komunikasinya nanyain itu, misalkan fans, eh, kenapa asistim kamu sama si fans ini ngomong gini-gini, kayak ngerendahin aku banget Tapi kalau ditanya ada kemungkinan untuk kembali, pasti ngasih itu? Aku gatau malu, kalau kembali Mungkin dari lubuknya Malu kenapa kan? Aku bilang cinta, nah, aku bilang sama dia, ya pasti cinta lah, mungkin nggak mungkin bohong ya, aku nggak mau bullshit lah, pasti cinta Cuman kalau buat balik lagi ke jenjang yang serius, harus mikir-mikir lagi, karena kan kalau pernikahan harus selama ini Aku pengen tuh, nggak mau kayak artis-artis lain dikacernya, dikacernya, aku tuh pengen, kenapa aku lama-lama, bukan milih ya, lama-lama kayak Ya, menilai cowok, ya aku pengen nikahnya sekali aja, gitu, nggak mau berkali-kali Udah pernah diajak, cuman, ini kan aku baru hari ini ya keluar, kemarin tuh aku nggak sanggup, karena aku udah kemarin nangis terus Nangisnya tuh apa ya, perjuangan aku, aku nggak sasia-sia, gitu Dalau ya? Iya, dalau Makanya kayak nangis tuh kayak biurahin semua rumet selama ini, gitu, kenapa sih harus, kalau aku cari cowok lain, mulai lagi dari, oh capek, jelas capek Mungkin dengan putusnya saat ini, menurut tete, lega apa gimana sih? Ya Gimana sih? Apa yang lu ngasih? Lu ngasih, 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 lu ngasih Kita ketemu, kelirin aja deh, karena kan ada kontrak juga ya yang nyambut-nyambut kayak pekerjaan gitu, gitu Maksudnya diselesaikan secara profesional gitu, jadi, jangan sampai merugikan satu sama lain Dinan, doang tuh cewan